Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Gimana kabarnya dan kembali lagi Di lediaka video Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman Alhamdulillah saya berkesempatan untuk Dolan di kandang milik Bapak Sulis pemilik sapi Wisang Geni Si Wisang Geni teman-teman keluar kandang Kemungkinan untuk terakhir kalinya Di tempat ini Tapi jumbo wisang geni Akan segera keluar kandang Dan mungkin sebentar lagi Akan dipindah kandang ke Lombokunggolo Terakhir kalinya ini Mantap jiwa memang Si Wisang Geni teman-teman Mantap nih Mantap nih Keren Si Wisang Geni akhirnya deal di harga 200 juta Mantap nih mas Uang semua ini Uang semua tadi Transfer 115 juta Dan 85 gas Gas ini keren nih Dan ini sedang dikeluarkan mas Mega transfer Bupet terakhir 1 ton 330 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mantap sekali teman-teman Si Wisang Geni Yang sudah dirawat sekitar 20 bulan Di tempatnya Masulistio Yang dulu dibeli di kisaran Harga 40an juta dan alhamdulillah Laku di harga 200 juta Mantap jiwa teman-teman Ditransfer atau pindah kandang ke Lembu Benggolo Sultan Lumbir Keren sekali Penyerahan 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 itu Simbolis Penyerahan Di bagian leher mantap sekali teman-teman Kemudian bagian kaki juga masih tegak Pelunasan untuk Mega transfer Wisang Geni Bismillahirrahmanirrahim Mohon doa restunya Hari ini saya melanjutkan perawatan Wisang Geni Mudah-mudahan Wisang Geni bisa dirawat dengan saya Dengan baik Dan bisa Semakin besar Nah sebelum ini Saya juga Saya punya adik Adik-adik saya yang membantu untuk Prosesnya Wisang Geni bisa dibawa ke Lembu Benggolo Tuh Mantap nih Adik-adik saya Saya harus ngasih kehormatan buat mereka juga Yang berjuang Saya sendiri nih Serius saya sedih saya agak cengeng nih Karena adik-adik saya inilah yang menyokot Menyokot saya Bang Pisang Geni Bawa pulang Ya 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 Wis, gak usah Ini bawa pulang Ini adik saya namanya Dika Ya Mas Dika Mas Dika ini Orang dekat saya juga Yang kemarin itu membantu untuk memperjuangkan Pisang Geni bisa dibawa pulang Ini adik saya juga Ini adik saya juga Ini juga Ini adik saya juga Tokinya mas Biar buangnya Biar buangnya sama Saya Sebagai kakak Ini duit berdua Serakan Simbolis Kama Mas Sulis Jadi Perjuangan saya belum apa-apa Dibandingkan mereka Mereka yang siang malam Backup saya Ini sisa dari Transperan ya mas Ini Simbolisnya 115 juta Ini sisa dari uang cash 85 juta Jadi Yang menyerahkan ini saya Mas Sulis Saya Mahar Mas Sulis Seharga 200 juta Saya terusin perawatannya Bismillahirrahmanirrahim Amin Sukses terus Mantap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nikit ditombong Oke Nikit ditombong Satu perinnya Ya Wih Ambrul Gimana maksudnya Semua mau gampang Gitu dengan transfer Seperti ini Ya saya ucapkan Terima kasih kepada Mas Joko Sama crew Karena telah Mau Meminang Wisang Geni Untuk Melanjutkan Perawatan Di kandang Runggolo Nanti Supaya Wisang Geni Lebih Bermanfaat lagi Untuk Kedepannya Ada pesan Nangis Ada pesan Mas Untuk pesan Nangis Ini paling terharu Ada pesan Untuk Mas Joko Ada pesan Untuk Mas Joko Ya untuk pesan Untuk Wisang Geni Untuk Wisang Geni Biar Apa Dirawat Baik-baik Biar lebih Gemuk lagi Supaya Disana Tetap Sehat Untuk Komboranya Nanti Saya Ya Terima kasih Mas Joko Boleh diunangi lagi Untuk tujuan Dari Bapak Tulis Tio Dan Mas Joko Mantap Si Wisang Geni Teman-teman Dulu saya Pertama kali Ketemu dengan Wisang Geni Ketika Kontes Di Pasar Iwan Enggerabak Kabupaten Magelang Dulu ketika itu Beratnya masih dikisaran Satu ton Lebih 98 Kilo Atau hampir 1,1 Namun sekarang Sudah Satu ton 330 Kilo Teman-teman Dan sapinya Memang Mantap jiwa Keren Bagian kaki Bagian depan Maupun yang belakang Ini masih Kokoh Masih tegak Dan tadi Bapak Sulis Tio Ini mengatakan Untuk umurnya Di kisaran 6-7 tahun Mantap jiwa Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.